Dan penyelubupan juga terjadi, ya mobil Avanza itu dia tunggu aja nanti di sana, di pojokan itu supaya beli penyelubupan mobil lain harus disuruh beli itu Jadi nanti tukang ojek disuruh beli perta light, terus nanti mobil Avanza nunggu di ujung sana, lalu dia tukar-tukaran beli dari situ Jadi bahayanya kan begitu selalu, kalau yang disursi di barang, maka barang itu pasti dipermainkan, itu intinya Jadi kebijakan yang betul, kebijakan yang gak dihitung, gak ada aturannya Dan itu memang dengan seni langsung menaikkan daya beli itu Ya pasti ongkos transportasi, nah betul, orang yang biasa pakai trap, pakai segala macam itu untuk alternatif mobil pribadi juga akhirnya merasa, kalau begitu pakai mobil pribadi aja, sama aja Benar, dipelihara oleh negara, nah itu maknanya, dipelihara itu sampai kepada segala kebutuhan hidupnya dong Kan kalau dengan naik BBM jadi susah mereka, nah itu satu poin penting Yang kedua, rakyatnya juga belum banyak paham tentang bernegara yang baik Sudah tahu pemimpinnya gak benar, pemimpinnya ini pendusta Bahkan Aro Aitalaji Yuka Cibubidin, itu surat Al Maun, ini pemimpin pendusta Jadi kalau pemimpinnya dusta, harusnya diberikan perlawanan, bukan didukung Nah perlawanan kita konstitusional, gak boleh anarkis Maka gerakan kita akan berlanjut ke Jakarta, tahap ketiga, insya Allah setelah ini, setelah tanggal 10 Jadi yang penting, rakyat ngerti dulu hukum, bahwa pemimpin kita ini gak ngerti hukum Pemerintah kita ini mengabaikan hukum, kalaupun ada yang ngerti Hukum diabaikan, hukum dicuekin, maka kita harus sebagai rakyat bangkit melawan kalori yang merasa tertindas Yang tidak bangkit itu, yang tidak tertindas Yang tidak merasa tertindas, tidak mungkin bangkit itu Demonstrasi di depan istana merupakan persatuan alumni 212 yang digelar di depan istana Masa dari persatuan alumni 212 menuju patung kuda Jakarta Untuk mengikuti aksi menolak undang-undang tentang kenaikan harga BBM Sejumlah elemen masyarakat akan menggelar aksi demo menolak kenaikan bahan bakar hari ini Rencananya demo BBM naik akan digelar di kawasan istana berdekah Jakarta Pusat Ada pun sekelompok masa yang akan menggelar demo BBM Berasal dari persatuan alumni 212, geraka nasional pengawal Fatma Ulama, BNPF Ulama Atau simpatisan dari Front Gembela Islam yang mengatasnamakan geraka nasional gembela rakyat Terkait demo tersebut Direktorat lalu lintas di belantas Polda Metro Jaya telah menyiapkan skema pengalian arus lalu lintas terkait aksi demo tersebut Unjuk rasa protes kenaikan BBM di kawasan istana berdekah merupakan unjuk rasa untuk tidak setuduhnya kenaikan harga BBM tersebut Sejumlah elemen maupun organisasi masyarakat secara bergantian menyampaikan protes atas keputusan pemerintah menaikkan harga BBM Dimana harga pertelai sudah mencapai Rp10.000 dan pertamat mencapai Rp11.000 Diketahui dalam seruan aksi tersebut kegiatan unjuk rasa dilansungkan mulai pukul 1 waktu di Lusa Barat Apalagi jumlah logo dari elemen yang bergabung diperlihatkan dalam poster digital seruan aksi akbar Terima kasih telah menonton!